Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali kita di video pembelajaran kali ini. Masih tentang globalisasi dengan saya Ibu Faujia di materi video pembelajaran kelas 12, materi sosiologinya tentang dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas. Minggu yang lalu kita belajar tentang bidang-bidang yang mengalami gejala globalisasi di Indonesia. Jadi fokus kita pada hari ini, dampak yang dirasakan karena pengaruh globalisasi di Indonesia. Buka buku paketnya halaman 73 sampai 80. Adapun tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan dampak dari pengaruh globalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas Yang pertama, berdampak pada arus urbanisasi Globalisasi melahirkan kembali industrialisasi dalam bentuk yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Herlianto, pengertian urbanisasi adalah sebagai berikut A. Urbanisasi merupakan suatu proses pertumbuhan daerah pertanian atau pedesaan menjadi perkotaan B. Urbanisasi adalah proses yang dialami manusia dalam bentuk kehidupan agraris menjadi kehidupan industri C. Urbanisasi merupakan pengembangan daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan atau desa yang memiliki ciri-ciri seperti kota D. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota Beberapa penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya dari daya tarik tertentu di kota Misalnya, daya tarik ekonomi, daya tarik sosial, daya tarik pendidikan, dan daya tarik budaya Selain daya tarik kota tersebut, ada faktor-faktor yang mendorong penduduk desa melakukan urbanisasi Yang pertama, di desa tempat rekreasi sulit diperoleh Dua, penduduk desa tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan sehingga mereka beramai-ramai pergi ke kota Tiga, penduduk desa terutama kaum mudanya merasa tertekan oleh adat-istiadat yang ketat yang menimbulkan cara hidup yang monoton Empat, lapangan pekerjaan yang tersedia di desa sangat kurang atau terbatas bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya Sehingga menimbulkan pengangguran tersamar, untuk itu mereka berbondong-bondong menuju kota Dengan adanya urbanisasi, penduduk kota semakin bertambah dengan begitu Timbullah permasalahan baru baik di desa maupun di kota antara lain sebagai berikut A. Semakin berkurangnya penduduk desa terutama yang berusia produktif B. Banyak sawah, lahan pertanian yang terbengkalai C. Hasil panen yang menurun D. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun E. Muncul pengangguran di kota F. Kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota Upaya menahan laju urbanisasi bisa dilakukan Yang pertama A. Membangun tempat kursus atau balai latihan kerja B. Meningkatkan pembangunan di pedesaan misalnya di bidang pertanian C. Meningkatkan arus informasi dan sarana transportasi sehingga berita-berita aktual bisa cepat diterima D. Memperhatikan kesinambungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Agar sejalan dengan peningkatan iman melalui pendidikan dan agama Dua, kesenjangan sosial ekonomi Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama Yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut A. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi Tanpa diimbangi peningkatan produktivitas D. Ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik Dan kekurang siapan sumber daya manusia C. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional Yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha D. Hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli daripada para pengusaha bermodal besar E. Investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal atau kapital intensif Sehingga presentasi pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan kerja Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi Di antaranya D. Pengusaha kecil dan sistem Bapak Asu Yang ketiga, pencemaran lingkungan hidup Alam sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup yang lain seperti flora dan fauna Tidak boleh dikorbankan hanya karena kebutuhan jangka pendek Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan satu kesatuan ekosistem Edson mengklasifikasikan berbagai jenis pencemaran A. Pencemaran udara yang berasal dari asap mobil, asap pabrik, asap pembakaran minyak, dan asap pembakaran sampah B. Pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai, danau, laut, atau limbah yang berasal dari berbagai jenis pesticida dan pupuk yang digunakan petani C. Pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, pesticida, plastik, dan pakaian D. Limbah padat yang berupa pesampah buangan kegiatan individu atau bisnis tertentu E. Polusi panas berupa peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh berbagai ulah manusia 4. Kriminalitas Salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas Pembangunan yang dilakukan negara berkembang seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial Seperti A. Menipisnya rasa kekeluargaan D. Meningkatnya sikap individualistis C. Meningkatnya tingkat persaingan Dan meningkatnya pola hidup yang konsumtif Masalah-masalah sosial tersebut dapat memicu munculnya tindak kriminal Tekanan sosial dalam proses globalisasi yang semakin berat Memunculkan pola hidup yang memuja kesenangan atau hedonisme 5. Dampak globalisasi yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa Beberapa contoh dalam beberapa bidang A. Bidang teknologi Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah Ide-ide nilai dan norma yang tidak jarang bertentangan dengan Ide nilai dan norma masyarakat suatu bangsa dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi seseorang hanya dengan duduk di depan komputer Bidang pendidikan Pendidikan mulai mengantisipasi industrialisasi ini dengan menyiapkan sistem pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan Peserta didi yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri C. Bidang teknologi Masuknya globalisasi dan banyaknya pengaruh dari negara-negara maju menyebabkan melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Bidang agama Masuknya globalisasi akan memunculkan berkurangnya pola agama, berkurangnya penghayatan terhadap kepercayaan, berkembangnya aliran sesat, dan sekularisasi beragama Bidang lingkungan dan kesehatan Perusahaan-perusahaan asing yang mengambil sumber daya alam di Indonesia seringkali mengabaikan lingkungan dan kesehatan seperti berbagai kasus pencemaran air yang melibatkan perusahaan lokal maupun asing Bidang ekonomi Masuknya perusahaan-perusahaan multinasional telah mematikan perusahaan dan usaha-usaha masyarakat lokal Bidang budaya Timbul kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat berujung pada marginalisasi atau penyingkiran budaya lokal Pengiklanan ikon budaya asing secara besar-besaran pada akhirnya dapat menjadikan logo ini sebagai simbol bagi masyarakat di negara berkembang Akibatnya masyarakat terutama remaja akan merasa perlu mengadopsi gaya hidup orang asing sebagai sarana untuk menjadi modern Sementara menurut Kurniawan, paham budaya barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia adalah Yang pertama individualisme, dua materialisme, tiga sekularisme, dan empat hedonisme Sampai kita pada kesimpulan di hari ini tentang materi dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi Yang pertama dampaknya itu terjadinya urbanisasi Yang kedua terjadinya kesenjangan sosial ekonomi Yang ketiga pencemaran lingkungan alam Yang empat terjadinya kriminalitas Dan yang kelima lunturnya eksistensi jati diri bangsa Misalnya dalam bidang teknologi, pendidikan, ideologi, agama, kesehatan dan lingkungan, ekonomi dan budaya Dan selanjutnya materi kita yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas Disebabkan terjadinya proses globalisasi Jadi kita tetap bersemangat untuk tetap melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Kita selalu berdoa untuk kelancaran Kemudahan kita dalam melaksanakan aktivitas kita Selamat pagi dan tetap semangat